hai oke teman-teman kembali bersama di channel video sekarang gua nggak bakal main game tapi disini kenapa gue main game karena gue pengen nunjuki sesuatu dulu nah jadi di video kali ini gua mau bikin tutorial modif skin kalian sendiri gitu kayak gue ini boy disini itu adalah request terus dari sebuah komentar dari sukebar oke waktu itu untuk komentarnya dan sekarang gua bakal nunjuki contoh baju yang udah gua modif gitu kan nah jadi seperti ini contoh baju gua itu dibelakangnya ada jiran lelvas dan ada logo gua disampingnya ini tuh juga ada nih logo yang bawaan yang dibakangnya gue ya terus depan juga ada logo tuh jlu terus ditopin juga ada logo boy jadi seperti ini untuk eh skin gua yang gua udah gue modif itu kan cuma baju doang sama ini sama topi dan mungkin langsung aja kita ke tutorial boyah jadi gua nggak bakal bermainnya tapi gue mau bikin tutorial nah ini cuma contoh doang oke let's begin Oke enggak usah banyak perlu buatnya pasti lagi langsung aja kita kita mulai ke tutorial boy di sini kalian harus menolot bambahan dulu ya yang pertamanya ini harus menolot bambahan dulu boyah itu kalian caranya di Google Chrome atau di browser lain dan selanjutnya kita cari download txd workshop nah kalian klik ini yang paling atas nah setelah itu kalian dulu aja boy download modnya gitu kan dan terus kalian pilih yang paling atas boyah ya paling atas yang paling terbaru gitu kan kalian download dan ya tunggu aja prosesnya dan dia pake download ya karena gua download jadi sip beres gitu kan lagi lanjut lagi untuk bangku duanya itu kalian cari download lagi ya download lagi download dff viewer viewer nah kalian nggak aja paling atas ini terus ke bawah dan klik download download dan tunggu sampai dia akan menginstal nah karena disini gue install jadi dia bakal seperti ini boy duplicate gitu kan jadi gua tolak aja karena udah download jadi pas udah kayak gini kalian tunggu aja boyah sampai dia mendownload boyah oke terus jika sudah babahnya terdownload dan oh ya bahan ketiga ini ini juga perlu boy yaitu Photoshop nah ini dia Photoshop ya jangan lupa kain download disini gua pake Photoshop CS6 ya Adobe Photoshop CS6 sini gua pake Photoshop CS6 ini perlu banget nah disini kalian bisa klik aja di link deskripsi untuk downloadnya disini gua pake yang crack ya crack bukan yang beli ya jadi kalau kalian yang nggak punya budget silahkan aja download di link deskripsi karena itu gua sediakan link yang crack ya gue ya dan langsung kita buka skin al nah skin al ini itu berguna nyata apa itu berguna nyata adalah eh jadi nanti bakal gue bahas ya untuk gunanya gua cari skin al ini inti kalian cari dulu dan disini kalian cari mau skin mana yang kalian ingin modif skin gua ketemu dan disini kleng copy aja yang skin model namenya ini nah gunanya ini adalah oh itu adalah gunanya untuk mencari file name skin kita pas saat di berikutnya Boyah di keluar bagiannya sini intinya kalian copy aja Oke ini foldernya udah aku satu ya bahan di skin udah usah tuh jadi biar gua nggak bingung untuk mencari Boy kalian buka dulu txd ya txd yang yang kalian dulu tadi Boy nah kalian buka txd workshopnya Boyah setelah itu kalian klik aja yang open ini open image ya ini nggak lagi tambah ya kami make terus kalian cari dimana GTA SA kalian tuh disimpan ya GTA SA yang kalian mainkan saat ini terus kalian buka model terus yang GTA 3 ini Boyah kita tiga Boyah kan klik dan open nah ini tuh pasti bakal jadi pusing kalian ngeliatnya ini tuh tinggal kalian itu aja copy paste yang tadi kalian salin yang di skin all tadi Boyah ini dia udah ketemu ada yang tipe DFF ada yang tipe txd nah oke nah seperti ini untuk tipe txd itu gambar ya gini Oke jadi skin gua ini udah juga modif tapi nggak apa jadi ini masih bisa kalian modif lagi gitu kan nah pertama-tama setelah kalian cari terus kalian klik export ya export kalian pilih yang TGA oke terus disini kalian simpan dimana mau kalian simpan gitu kan sarang gua sih kalian bikin folder jadi biar enak kalian mencari setelah seperti ini save gitu kan ini untuk yang TGA ya hanya kita bakal cari untuk di PDF oh ini udah ada Boyah ini kan juga perlukan download juga ya bukan download sih tapi di export ya bukan klik kanan terus export nah kalian simpan aja sini di folder ini yang folder yang udah kalian buat atau gua buat gitu kan nah setelah itu baru kalian export itu gambar skin kalian ini karena nego modif tapi nggak apa-apa lah terus kalian export pilih yang PNG nah kalian simpan di sini Boyah oke sekarang kita bakal kita buka Photoshop ya oke kita udah masuk sininya dan langsung aja kita open gitu kan nah sini kita cari eh gambar baju yang kita export tadi ya export png gitu kan nah oke jadi misalnya kalau di kalian tuh kecil karena ini kan udah gua karena ini udah gede gitu punya gua udah gede udah pas gitu mau gua modif gitu kan jadi kalau kan di kecil kecil gitu kan gampang kalian ubah aja tuh ke image ya image terus ke image size terus kalian ubah ke 512 sekarang ini udah gua ubah gitu kan 512 gitu kan 512 udah gua ubah gitu kan jadi beres Boy terus nah di Photoshop inilah gunanya untuk kalian mau kalian modif eh ganti warna ke atau kalian mau ngelubah tekstur bajunya gitu atau ngelubah tekstur mukanya gitu kan kalau kalian kalian pingin ngelubah warna bajunya gampang gitu kan jadi kalian jangan langsung merubah dulu tapi kalian harus kalian pilih dulu dimana bagian yang kalian warna gitu kan nah itu kalian kesini ke rectangular gitu kan langsung dah kalian pilih tuh dimana tuh yang mau kalian ubah gitu warnanya pem gitu kan jadi terus langsung aja kalian cari gitu mau ganti warna baju apa warna biru atau warna sekaling gitu kan ya seperti contohnya gua warna ini warna apa warna biru setelah itu baru kalian kesini Boy ke apa namanya nih brustol ya toba gede itu wih lupa sesnya gede iya sip Nah setelah itu baru deh kalian warnai tuh nah jadi dia bakal nggak liar tuh jadi dia bakal cuma warnai di garis doang cuy nah kayak gini gitu kan nah ya wet 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 disini gua mau hampir dulu Boya selalu itu gua malah nutup semuanya jadi yang untuk ini itu bagian itu adalah bagian leher Boya leher itu jangan kalah yang warna semua ya dan baru beres gitu kan Anjay ini untuk cara warna bajunya terus kalau mau pasang logonya gampang Bos ini udah gue siapin ya logonya tuh dan kita bakal cari aja nah dia logonya dan terus tinggal kalian pilih aja kalian mau taruh dimana kan ini jadi ini secara kalian mau pasang logonya mau seperti apa gitu kan nah ini itu adalah untuk baju yang depan ya Bos ya yang di kiri ini baju depan terus kalau saya mau kasih nama gampang sih tinggal kalian klik ini ya teks ini logo teksnya Bos terus kalian tunggu wet 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 tulis Wah gede kali Bos buset Oh gua ubah aja jadi 12-12-12 lalu langsung kita taruh aja nih kalian monster selesai komentar mana nah kalau gue seperti ini Boya nah ini nama gua di atas logo yang sini gitu lebih gede gitu kan terus ini juga ada logo gitu kan sekalian sih mau konsum kayak gimana Boya untuk baju gua untuk baju kalian gitu kan muka baju gua sih ya sama kaya topi gua juga goto logo gitu kan ya jadi gampang kok tinggal kalian itu aja kalian pilih gitu kan kalian retungal dulu gitu kan nah seperti ini baru kan kasih warna gitu warna apa kek kayak gua ini warna biru ngomong kalian ngomong kalian oh wait wait eh eh BAM gitu kan Wadaw kece gitu kan Oke jadi lanjut dah langsung kita save aja Bos save as gitu kan nah disini kalian pilih yang PNG PNG dulu ya Bos ya PNG dulu terus Oh ini karena udah ada jadi gimana ya ya abis lah gua tempel aja Bos ya karena gua juga udah copy nih untuk yang aslinya Bos yang udah gua modif ya save dan ini tinggal ya oke oke aja terus kalian save lagi oh nggak papa Oke terus kalian cari yang TGA ya abu ya TGA nya bos oke nah karena ini ada jadi mungkin gua mau taruh sebanyak soalnya biar gua nggak bingung gitu kan mananya versi mana versi gua mana versi yang gua di di foto gitu kan jadi gua bakal taruhnya di kamera lo aja ya oke save kalian pilih yang 32 bit ya atau pixel terus oke dan kita keluar nah jadi kalau kalau kalian mau ngeliat itu hasil skin kalian mau tadi itu gimana caranya itu kalian harus download harus kalian explore lagi itu yang folder bukan file itu file dff nya kalau yang file dff ini tuh dia tuh malah jadi yang bawaan gua yang masih warna hitam ya kalau mau ngeliat hasilnya itu gampang kalian harus buka kita dulu TSD nya tes diwosok kan buka kalian cari GT akan dimana terus oh no no oh shit terus model terus ke GTA 3 langsung kita copy paste Oh no sip ini dia langsung kan klik kanan terus export ini kita pindah aja ke aja ke BEM sini boy kamera rola sip kita baru deh kita buka untuk cara bukan caranya untuk ngeliat hasilnya Bos di dfewer tuh kan oke aja di kamera roll terus kalian pilih dah yang tadi yang eksperadi bus ya dan BEM dia bakal jadi seperti ini bos Boh gantung bedah buset nih penyakuan itu gua ngerapi nih tuh gua ngerapi bos ya jadi kalian bisa kayak lagi di photoshop terus kalau mau cara save-nya eh termasukin skin yang tadi itu yang udah kalian modif tuh gampang kalian buka TSD workshop lagi bos ya TSD workshop jadi mohon maaf nih kalau tutorialnya agak-agak ribet ya soalnya gua juga pertama kali bikin gini gitu kan bikin gini bos ya jadi gua juga sambil-sambil memikir bos terus kalian ke sini nah dia itu mesin warna hitam jadi kalau kalian pengen ngeliat ngurubah warnanya itu klik import bahwa import terus copy terus kalian cari oh dimana yang kain save tadi bos save yang waktu kain edit Photoshop ya di sini kan tadi kan gua ngesetnya tuh di camera roll jadi ini bos ya ini tuh save-save yang tadi pas kalian edit di Photoshop bos ya yang tipe VGA apa VGA tuh TGA bos ya kan ada dua tipe tuh TGA sama DF itu kan eh DF juga apa-apa png gitu kan nah disini kan juga suka pakai tipe png juga bos ya png yang ini juga sebuah ya dan open dan boom dia bakal ngerubah tuh dia bakal ngerubah terus secara ngesetnya gampang kalian tinggal ke safety TSD nah karena gua nggak mau pakai warna biru jadi ini kan cuma tutorial ya jadi setelah itu baru deh kalian dan set TSD ya set TSD dan udah selesai kelar gitu kan langsung kalian main aja bos seperti biasa ya dan by the way kalau terlalu bermanfaat jangan lupa untuk di like dan subscribe jadi sampai jumpa di tutorial gue berikutnya gitu bos ya ya lagi jangan lupa untuk di like dan subscribe karena cuma itu yang gue minta ya karena itu penting banget gue cuy ya Oke saya dari jennavel and see and good bye sekali lagi semoga bermanfaat dan selamat menikmati abone ol